Intro Akun Twitter Presidensi 2 Masjid Suci Atrihal Saharamain 25 Juli 2022 Membagikan video proses pembuatan kain kiswah penutup Ka'bah Faris bin Muhammad Al-Madrivi Salah satu perwakilan pembuatan kiswah Ka'bah menjelaskan proses penyusunan Tahap pertama dimulai dari memilih benang sutra berwarna putih kekuningan dan dicuci sambil diperiksa kualitasnya Lalu prosedur perwarnaan dengan warna hitam melalui serangkaian uji kualitas untuk kekuatan tarikan dan stabilitas warna Setelah itu dalam bentuk bundel kain sutra dikirim ke Departemen Tenun Otomatis Di sana kain sutra ditransfer ke kumparan yang digunakan untuk memproduksi dua jenis kain Pertama adalah kain yang diukir dengan kata-kata Subhanallah Wabi Hamdi Sedangkan kain yang kedua dibiarkan polos untuk dikirim ke bagian percetakan guna dibordir dan dicetak menggunakan sablon sutra Kain yang telah dicetak kemudian dikirim ke bagian Departemen Bordir di mana huruf-huruf akan dijahit dengan kapas kemudian disulam dengan kawat perak dan emas Setelah dibordir, kain kiswa tersebut dikirim ke Departemen Perakitan yang memiliki mesin jahit terbesar di dunia dengan panjang 14 meter Di sana potongan kiswa yang berbeda dijahit menjadi satu Penjahitnya pun diwajibkan untuk berwudu sebelum menjahit huruf-huruf kain kiswa Lebih lanjut, Faris bin Muhammad Al-Matrivi menambahkan Pabrik pembuatan kiswa pertama kali didirikan oleh Raja Abdul Ajis pada 1346 Hijriah atau 1927 Masehi di Ajiyaj Mekah Kemudian pada 1438 Hijriah, Raja Saudi Salman bin Abdul Ajis Al Saud melalui dekret raja mengubah lokasi pabrik ke tempat saat ini dan mengganti nama menjadi The King Abdul Ajis Kompleks for the Ka'bah Kiswa Diketahui untuk membuat sebuah kain kiswa baru dengan lebar 658 meter persegi diperlukan 670 kg sutra dan 120 kg benang emas serta 100 kg benang perak Tak heran, pembuatan satu kain kiswa baru menelan biaya hingga Rp60 miliar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!